Hi dear, it's me again, Dian Reigenan. Thank you very much for coming back to my channel. Topik hari ini tuh sedikit berbeda ya. Dari kemarin tuh aku udah ngebahas mengenai skincare, haircare, lipcare, and anything that we care as a woman. Hari ini nih aku ingin ngebahas topik mengenai sesuatu yang kita juga lakukan, yaitu sharing gimana sih cara untuk berbelanja online di e-commerce. Karena e-commerce itu banyak banget, jadi hari ini aku akan bahas si orange aja dulu, yaitu Shopee. Mungkin ya bagi sebagian banyak orang tuh kayak, oh my god belanja di Shopee mah gampang banget kali. Tapi nih ya ternyata masih banyak banget loh orang-orang yang gak begitu ngerti dan gak begitu paham juga mengenai gimana cara belanja di Shopee. Bahkan adalah beberapa orang di sekitar aku yang juga masih belum tau tentang Shopee malah. Dan kalau misalnya mereka udah buat akunnya, mereka bingung gimana ya cara belanjanya. Katanya free ongkir kok, tapi aku gak free ongkir sih, and blah blah blah, and blah blah blah. Jadi hari ini aku bakalan ngebantu kalian yang masih belum tau gimana cara buat akun di Shopee dan gimana sih cara membeli first order kalian. Aku akan ngebantu kalian bener-bener dari awal, dari pertama buat akun, sampai punya akun, sampai kita bikin first order. Jadi jangan skip ya videonya. Ups, sebentar. Kalau misalnya kalian masih belum subscribe di channel aku, jangan lupa di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa di share juga di videonya ke teman-teman kalian atau di media sosial kalian. Seandainya masih belum ada yang kenal Shopee dan masih gak tau gimana caranya belanja di Shopee. Karena share itu penting. Oke, jadi kita langsung aja ya ke tutorialnya. Jadi yang pertama kali kalian butuhkan, of course, adalah membuat akun Shopee-nya. Gimana cara kalian membuat akun Shopee-nya? Pertama, kalian harus punya email dulu. Terserah nih, kalian mau bikin akun Gmail ke Yahoo ke Hotmail ke atau apapun email yang kalian punya. Pokoknya kalian bikin email-nya dulu. Aku akan buat Gmail baru dulu ya. Add another account. Nah, jadi aku di sini sudah punya akun Gmail-nya. Dan sekarang, kalau misalnya kita mau belanja di Shopee, of course, kita harus ke website-nya atau kita bisa langsung download aja application-nya. Bagi kalian para pengguna iOS, silahkan download aplikasi Shopee-nya itu di App Store. Kalau misalnya kalian pengguna Android, silahkan kalian ke Play Store, terus cari Shopee. Shopee. Lalu habis itu kalian download. Di sini aku udah download ya, makanya tulisannya itu open. Jadi kalian download aja dulu, kita langsung buka aja aplikasinya Shopee. Dan sekarang kita buat akun baru, yaitu kalian klik saya, lalu klik daftar. Nah, di sini kalian punya beberapa pilihan, bisa dilanjutkan dengan nomor telepon, Google. Di sini lanjutkan dengan Google, maksudnya dengan Gmail ya. Lanjutkan dengan Facebook, lanjutkan dengan Apple, atau lanjutkan dengan Line. Jadi kita lanjutkan dengan Google. Continue. Lalu kita di sini suruh pilih, kita mau pakai akun yang mana. Aku pakai akun yang tadi, testtest.belanjaan.gmail.com Alright, di sini kita masukkan username-nya kita. Aku username-nya, ngasal aja dulu ya. Mahkota Mutiara. Daftar. Nah, di sini aku sudah berhasil untuk membuat akun Shopee baru. Di sini aku bikin akun yang ngasal ya, Mahkota Mutiara. Lalu kita coba lihat di beranda. Nah, di sini lah kita bisa cari-cari barang-barang apa yang kita mau beli. Di sini ada banyak banget ya fitur-fiturnya. Ada fitur Shopee Mall. Shopee Mall itu anggotanya adalah official online store dari masing-masing brand. Jadi kalau misalnya kalian mau cari produk Unilever, atau kalian mau cari produknya Indofood gitu. Kalian tinggal cari aja tuh di Shopee Mall. Jadi aku coba ya, misalnya aku mau cari produk dari Unilever. Jadi di sini, Unilever. Langsung keluar. Ya, ini adalah Shopee Mall. Nah, di sini juga ada keterangan flash sale-nya dari Unilever itu lagi ada apa aja sih di sini. Nggak cuma barang yang kita pakai aja ya, tapi di sini tuh juga ada pulsa, tagihan, dan hiburan. Ini kalian juga bisa cek satu-satu apa aja sih yang mereka punya. Nah, di sini tuh ada e-vouchure, deal sekitar kamu, tiket event dan hiburan. Pokoknya banyak banget pilihannya. Bahkan ada tiket kereta api, tiket pesawat, tiket bus and travel. Mungkin kalau misalnya kalian mau bayar tagihan gitu ya, selama ini kalian mungkin datang ke ofisnya PLN gitu kan, ngantri-ngantri gitu. Kalian nggak tahu nih, ya ampun ternyata di tangan aku tanpa ngantri, aku bisa langsung bayar nih tagihan listrik gitu kan. Lalu ada Shopee Fashion, Shopee Liga. Ini kalian bisa lihat-lihat lah ya. Kalau misalnya ada deal-deal yang akan ongoing atau sedang ongoing, ini kalian bisa lihat nih di banner paling atasnya. Ada apa aja sih promo-promonya hari ini? Nah, kalian bisa lihat di sini. Dan yang nggak kalah penting itu adalah mesti rajin-rajin claim voucher. Dulu sih pas baru pertama kali Shopee ada tuh ya, free ongkirnya tuh sampai 40 ribu rupiah. Sekarang tuh udah semakin berkurang. Dulu tuh ya nggak perlu pakai voucher-voucheran untuk ngedapetin free ongkir. Tetapi sekarang kita perlu menggunakan voucher supaya kita dapet free ongkir atau kita dapet cashback juga. Nah, kalian harus lihat nih rajin-rajin di voucher spesial. Nah, karena aku di sini adalah pengguna baru, jadi aku dapet voucher gratis ongkir pengguna baru. Ini kita harus claim. Di sini juga ada voucher-voucher cashback. Silahkan kalian kalau mau claim, kalian langsung claim aja. Kalian juga jangan lupa lihat syarat dan ketentuan yang berlaku. Produk apa yang berlaku, produk apa yang nggak berlaku, jasa kirimnya dan syarat ketentuannya. Itu berlaku dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Jadi walaupun kita sudah nggak claim vouchernya, bukan berarti itu will be lifetime voucher gitu ya. Nggak, tapi memang ada expiry date-nya untuk voucher itu. Nah, yang nggak kalah penting itu adalah kalian harus mengupdate alamat kalian di Shopee. Jadi kalian ke tombol setting, lalu klik alamat saya. Tambah alamat baru. Lalu di sini atur alamat lengkap. Nah, di sini kalian tulis nama jalannya atau mungkin kalian di office. Nanti kalian tulis aja di situ nama gedungnya apa. Nah, kalau misalnya sudah semua kalian update alamatnya, kalian tinggal kirim aja. Nah, setelah itu jangan lupa untuk verifikasi nomor telepon. Terus kita masukin nomor verifikasinya. Kalian harus banget ya verifikasi nomor telepon kalian sebelum kalian memulai chat, sebelum kalian mulai belanja. Karena kalau misalnya kalian nggak verifikasi nomor handphone kalian, itu nggak bakalan kekirim untuk chatnya dan kalian nggak bisa bikin orderan. Jadi sekarang kita mulai bikin orderan pertama ya. Misalnya di sini kita mau cari hijab gitu ya. Nah, di sini kalian bisa langsung search aja dan di sini ada begitu banyak macam pilihan. Jadi ini aku sekarang coba aja dulu, misalnya aku mau yang ini gitu ya. Aku mau beli yang Agri, Bergo, Kimar, Jumbo, Meka, Medi. Nah, di tiga bar terakhir ini ada fitur chat, ada fitur keranjang, ada fitur beli sekarang. Kalau misalnya kalian di sini ada pilihan warna gitu kan, di sini kan ada ya tulisannya pilihan variasi 20 warna. Dan kalian tuh pengen gitu misalnya warna apa nih, Meka Lavender gitu. Kalian bisa nih tanya sama penjualnya di fitur chat. Hai Kak, warna Meka Lavender masih ada. Kalau misalnya kalian mau beli lebih dari satu atau kalian mau reconfirm ada berapa jumlahnya, kalian juga bisa chat salernya. Misal kita mau beli lima ya. Dan aku mau tahu ada nggak sih lima, kalian bisa chat aja lagi di sini. Meka Lavender-nya ada lima pieces, Kak. Ini karena kita lagi ngetes, jadi Meka Lavender-nya kita anggap aja kakaknya sudah nggak bales ada, dan warna Meka Lavender-nya masih ada, Kak. Anggap aja itu sudah dijawab juga ada. Kalau misalnya aku lo klik beli sekarang, ini kita akan dialihkan ke halaman check out. Setelah itu di bagian paling bawah ada namanya voucher Shopee. Nah, di sini deh kalian pilih gunakan atau masukkan kode. Kita klik aja digunakan atau masukkan kode. Di sini ada minimal belanja 0 rupiah bagi pengguna baru, dan minimal belanja 30 ribu rupiah menggunakan Shopee Pay atau Shopee Pay Later. Karena ini diskon dan cashback coin-nya itu pengguna baru menggunakan Shopee Pay, kalian harus mengaktifkan Shopee Pay kalian dulu, baru kalian bisa menggunakan voucher ini. Tapi kalau misalnya kita nggak mau ribet gitu ya, ngisi-ngisi Shopee Pay kita, yaudah kita bisa langsung aja minimal belanja 0 rupiah. Lalu kita oke-kan. Lalu kita check out. Ada pilihan lagi, pilihan waktu pengirimannya setiap saat, disarankan untuk alamat rumah. Pengiriman pada jam kantor, disarankan untuk alamat kantor. Supaya kita bisa membantu kurirnya juga nih, mereka harus kirim jam berapa sih. Karena ini adalah alamat rumah, maka aku akan pilih pengiriman setiap saat. Tapi bagi kalian yang ngirim paket kalian ke office, of course, kalian harus pilih pengiriman pada jam kantor. Aku akan konfirmasi. Dan disini juga ada pilihan beberapa kurir yang disediakan oleh Shopee dan juga dipilih oleh seller. Jadi Shopee ini sebenarnya udah banyak banget ya bekerja sama dengan banyak banget ya pokoknya jasa pengiriman. Tapi nggak semua seller itu memilih semuanya. Nah, jadi seller yang kebetulan aku beli di sini, dia hanya menggunakan jasa kirim JN Irregular dan juga JNT Express. Jadi kalian pilih aja, misalnya aku mau pakai JN Irregular, lalu aku konfirmasi. Nah, ini adalah bagian yang nggak kalah penting, yaitu ketika kita mau buat pesanan, ini kita di sini ada kolom pesan supaya ini nanti bisa dijadikan claim ya ke Shopee dan juga nanti ke sellernya kalau misalnya terjadi kesalahan penyiriman barang. Mecha Lavender 5 Pieces Sold sama dengan Cancel atau kalau misalnya kalian beli barang lain ya, ini hanya kalau misalnya kalian sudah dikonfirmasi oleh sellernya. Yes kak, Mecha Lavender-nya ada 5 Pieces. Ready kak? Ready ya kak? Ready. Nah, itu chatnya jangan kita delete karena again kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan nih dalam pengiriman barang, itu kita pokoknya bisa dijadikan sebagai bukti chatnya gitu kan, dan juga kita bisa kasih tau juga nih penjualnya ini loh kita udah tulis di pesannya kalau misalnya sampai terjadi apa-apa. Jadi kita sudah selesai karena tadi kan aku anggapnya Mecha Lavender ada gitu ya 5 Pieces gitu. Sebenernya ini kita harus tunggu jawaban dari sellernya untuk memastikan barang yang kita inginkan itu memang tersedia dan ready. Ada metode pembayaran, di sini kita juga harus pilih metode pembayarannya, atau kita mau yang apa sih? Di sini juga sudah cukup lengkap ya, ada Shopee Pay, ada transfer bank, transfer banknya tuh juga udah macem-macem nih. Ada bank BCA di cek otomatis, bank mandiri, bank BNI, bank BRI, bank syariah mandiri. Pokoknya kita bisa lihat di bagian bank-banknya ini kalau misalnya kita mau menggunakan transfer bank. Yang di cek otomatis ini kita menggunakan virtual account ya, kalau aku sih memang biasanya selalu menggunakan bank BCA di cek otomatis, karena gampang banget aku tinggal copy-paste aja virtual accountnya di mobile banking, lalu kemudian udah aku nggak perlu konfirmasi apa-apa, nanti akan terkonfirmasi otomatis oleh pihak shoppingnya. Lalu di sini juga ada COD, COD ini hanya bisa kalau misalnya penjual itu memang mengaktifkan fitur COD. Nah kebetulan penjual aku tidak mengaktifkan fitur COD, makanya aku di sini tidak bisa mengklik fitur COD. Lalu ada juga kartu kredit debit online. Ini kalau misalnya kalian lebih prefer untuk membayar menggunakan kartu kredit, kalian harus masukkan nomor kartu kredit kalian. Lalu ini juga bisa bayar di Alphamart ya. Di sini juga ada cara penjelasannya gimana cara kita bayar melalui Alphamart. Lalu ada Indomaret atau Aisaku. Kalau kita bingung kita bisa klik yang tanda tanya. bagaimana sih cara melakukan pembayarannya. Lalu ada One Click juga. To be honest aku belum pernah ya bayar menggunakan metode selain Shopee Pay, Transfer Bank, Kartu Kredit, itu aku selalu pakai si yang tiga teratas itu. Tapi kalau yang ini, yang bawah itu memang aku belum pernah. Terus ada Credivo dan ada Aku Laku juga. Aku Laku sih setahu aku seperti Credivo ya, jadi kayak kartu kredit online gitu. Tapi ada syarat-syaratnya. Kalian bisa deh lihat di situ syarat-syaratnya. Tapi bukan berarti barang Rp50.000 itu kalian bisa cicil tuh enggak ya. Of course ada kayak minimal order yang kalian harus beli itu berapa yang harus tercapai. Lalu kalau misalnya kita sudah pilih nih cara pembayarannya, aku misalnya ini ya menggunakan bank BCA, lalu aku konfirmasi. Baru habis itu kita klik buat pesanan. Ini aku tidak mengklik ya untuk buat pesanan, karena kalau misalnya nanti aku cancel, kasian setahu aku sih itu bisa menurunkan performa sellernya. Jadi ini intinya sih kalian tinggal klik aja buat pesanan, itu nanti kalian akan dialihkan ke halaman pembayaran dan ada nomor virtual account yang harus kalian copy-paste untuk pembayarannya. Gimana ya, gampang banget kan belanja di Shopee? Kalau misalnya kalian suka nih dengan video-video kayak gini dan kalian penasaran tips-tips apa sih, supaya kita tuh belanja online makin untung dan bukannya makin buntung, kalian jangan lupa subscribe dulu di video aku, karena aku bakal ngasih banyak informasi dan tips ke kalian. Harap video ini bisa membantu kalian dan teman-teman kalian mungkin yang masih bingung gimana sih cara belajar di Shopee. Thank you very much for watching my video. See you next time. Bye! Bye! Bye!